Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel klinik Satria Motor pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bit F1 yang hilang pengapian nah untuk kalian yang bingung dengan penyakit yang kalian hadapi ini sini saya akan memberikan tutorialnya padahal ini akibaru dan disini setrum yang menuju dari kabel kunci kontak dia sudah terhubung dari kabel hitam dan juga kabel kuning polit biru nah yang ini guys ini yang menuju ke kekuil untuk mengalirkan pengapian Nah kita coba dulu nih ini harus ada apinya kita menggunakan Hai tes pen yang sudah dimodifikasi seperti ini guys Hai Nah kita coba nyalakan dulu kuncinya Hai nah ini full bom juga bunyi dengung kita tes nah disini lampunya nyala berarti ini setrum normal terhubung dan cek juga bagian yang bawahnya ini harus ada semuanya guys nah disini juga normal otomatis pengapian standby ini harusnya kuil mengeluarkan mengeluarkan api dari kabel kuil ini nih harusnya dia mengeluarkan api tapi ini tidak mengeluarkan sama sekali meskipun sudah saya ganti nih dengan kuil yang baru ini merek coho nah ini sudah kita ganti tapi hasilnya tetap sama kuil tidak mengeluarkan api dari sini nih dari kabel kuilnya nah dan pulser juga sudah saya sudah saya ganti kan bisa lihat disini saya sudah tes dengan pulser yang baru baru barangkali tadinya takut pengapiannya lemah setelah kita ganti tapi tetap pengapian dari kuil tidak mengeluarkan dan api nah dan setelah itu saya coba tes bagian ECM nah untuk bagian ECM sendiri posisinya ada di disini di deket tanky tanky motor nah untuk cm ini yang sudah mati guys dia nomornya kode k25 nah dan yang masih jadi normalnya ini saya coba tes menggunakan bit f1 yang lainnya dengan kode k46 nah seperti ini guys nah sekarang kita akan coba ambil ecu ini kita pasang di motor yang yang itu yang tadi pengapiannya hilang kita akan coba tes apakah penyakitnya dari ecu kita akan saksikan sama-sama nah dan ini dia ya sudah kita pasangkan yang tadi di motor ini nah kita pasangkan ke motor yang yang mati ini dengan kode itu yang tadi k25 dan ini k46 oke kita akan coba tes nyalakan dulu apakah motornya kita mau langsung hidup nah dan kalian bisa lihat dan dengarkan ini motor langsung hidup berarti penyakitnya ini ada di bagian sini nih acu ini acunya sudah rusak meskipun bunyi dengung normal dan dia mengeluarkan api dari kabel kuil tapi untuk ke bagian ininya nih pengapian dia tidak mengeluarkan jadi kalian pastikan dulu sebelum membeli harus benar-benar detail dalam pengecekan bagian kelistrikan motor injeksi ini karena ini harganya lumayan kisaran 500 ribuan guys untuk yang asli Honda nah ini masih orinya nih kalian bisa lihat nih tekanan tekanan bensin normal di atas di angka 40 nah jadi seperti itu tidak kalian bingung dengan perusahaan bagian pengapian btf1 yang lain kalian cek semuanya normal tapi pengapian dari kuil tetap tidak keluar jadi kalian pastikan punya ini nih ecu oke terima kasih jangan lupa subscribe like comment dan share nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih